Guys, buat kalian yang udah sering banget nanyain kapan Android Live bahas HP OPPO lagi, nah ini dia akhirnya tiba juga waktunya. Di video ini gue mau bahas HP barunya OPPO, apalagi kalau bukan OPPO Reno2. Nah cuma karena ini HP kan udah agak lama ya di rilisnya, jadi pastinya udah banyak temen-temen reviewer lain yang bikin unboxingnya. So, di video ini kita bakal lebih spesifik bahas kemampuan kameranya. Buat reminder aja, OPPO Reno2 ini punya setup quad camera, masing-masing 48MP itu lensa utamanya, terus ada lensa 13MP telephoto, 8MP ultrawide, sama tambahan 2MP monochrome. Sedangkan kamera depannya single 16MP pop-up. Nah biar gak boring, gue mau nyeritain pengalaman tim Droid Lime termasuk putih waktu jalan-jalan ke Malang bareng temen-temen reviewer lain, kayak Melissa dan juga ada Gadget Empire buat nyobain kamera OPPO Reno2. Jadi itu kita rombongan media berangkat dari subuh, dari Jakarta, dan nyampe di Malang itu jam 9 pagi. Destinasi pertama langsung menuju ke Jatim Park 3, tepatnya ke area Dino Park. Halo guys, sekarang saya lagi di Malang buat ngetes kualitas kamera dari OPPO Reno2. Aduh, nah handphonenya udah ada dua nih yang di tangan saya, dan khususnya sekarang saya itu lagi ada di Dino Park. Dan ya, kita bakal banyak hunting-hunting foto sama ngerekam video juga selama saya di sini, jadi ikutin aja. Oke, kali ini saya mau ngetes kualitas kamera belakang dari OPPO Reno2 ini. Nah sekarang udah ada dua nih, dan saya akan ngebandingin dengan Ultra Steady Mode-nya yang on sama yang enggak. Mau liat kualitasnya? Yuk! Di sana itu kita muterin area-nya naik iBike biar enggak pegel, secara tempatnya luas banget. Nah kebetulan lantainya itu kot blok, jadi kita sekalian ngetes kamera Reno2 buat ngerekam video. Kita pake dua OPPO Reno2 sekaligus, yang pertama itu kita nyalain fitur Ultra Steady-nya, yang kedua kita enggak pakein Ultra Steady. Nah ternyata bedanya itu berasa banget, fitur Ultra Steady-nya bisa nolong banget buat minimalisir guncangan. Kita juga semuanya bisa nolong banget, fitur Ultra Steady-nya bisa nolong banget. Kita juga sempet iseng-iseng nyobain bandingin kamera depan Reno2 buat ala-ala ngevlog gitu, antara pake fitur bokeh sama enggak bokeh. Dan ternyata agak diluar dugaan, efek bokeh videonya lebih rapi dari ekspektasi gue. Ini adalah contoh dari video kamera depannya, pertama yang ini pake bokeh dengan presentasi kalau enggak salah 70%. Nah yang ini tuh enggak pake bokeh, jadi beginilah hasilnya. Kita lihat. Setelah lompat, kita lihat. Semuanya lama main-main ngiterin Jatim Park, akhirnya kita pindah lokasi menuju ke Bromo, berangkat jam 8 malam dan sampai di hotel area Bromo itu sekitar jam 11 malam. Akhirnya udah nyampe hotel, udah semuanya udah abis, muka gue udah abis. Itu kita langsung tidur karena udah pada kecapean banget. Tapi kita tidur juga enggak terlalu lama karena jam 3 paginya semua rombongan udah pada siap-siap buat menuju ke puncak Bromo naik jeep. Terus terang ini jadi pengalaman yang seru banget karena kita baru pertama kali nih ngerasain ke Bromo. Oke ini udah jam 3 pagi, sudah bersama ke tangan, sudah beranimin, sudah seren. Wuh, udah dengan semuanya. Sekarang kita mau naik jeep. Jeep kan? Ya, betul. Kita nanti kalau udah di atas, kita kabarin lagi. Selain naik jeep, kita juga pastinya ada jalan kakinya juga naik anak tangga yang lumayan banyak dan cukup melelahkan. Untungnya di sana juga banyak yang nyewain kuda, jadi cukup terbantu juga enggak melulu jalan kaki. Nah, tantangan yang lumayan berasa itu adalah banyak debu dan juga suhu yang ada, kalau enggak salah itu ada di bawah 10 derajat Celcius. Tapi semua rasa capek itu akhirnya terbayar lunas karena kita bisa dapetin pemandangan sunrise yang luar biasa mantep. Di sini kita sekalian nyobain fitur hybrid zoom dari OPPO Reno2 yang hasilnya kayak yang bisa kalian lihat sekarang ini. Dan pada akhirnya gue nyampe di seru nih poin. Gue nyampe di seru nih poin. Terus sebelah kakinya udah sunrise. Bye guys! Sub indo by broth3rmax Oke, sekarang gue lagi mencoba memakai kamera belakangnya dari OPPO Reno2 dengan Ultra Steady-nya on terus yang white. Dan sekarang gue lagi menuju kawah Bromo. Itu yang gue tunggu dari tadi dan dari kemarin-kemarin sih. Tadi pas disuruh naik ke atas kayak, is it here? But no. Oke, yaudah. Mang Elan, Felix, mama masih di atas. Gue selalu naik duluan. Gue jalan-balik naik dulu duluan. Pak, pada kenapa ya pak? Ini coba-coba pada pakai kuda. Lihat tuh. Gila. Keren! Ini malu sama cewek. Tuh. Ih, cocok memang. Ya, privilege nih. Sekarang kita mau ke kawah Bromo dan kita udah di jeep. Tinggal nungguin barang-barang aja. Ini berangkat, jadi selesai ketemu disana. Udah puas liat sunrise, kita turun lagi ke bawah naik jeep. Ngeliat pemandangan gurun pasir. Nah, disini kita juga sempat nyobain lagi motret dan rekam video pakai OPPO Reno2. Sampai di kawah Bromo. Dan sekarang mau turun. Terus pengen... Mendingan pakai masker ini apa yang begitu ya, Mak? Ini sih lebih oke kayaknya. Oke, mau turun tapi kayak berangin banget. Jadi harus pakai masker. Terus lanjut ke Taman Edelweiss dan Bukit Teletubbies sambil nyobain keliling naik kuda sambil ngerekam video. Muzica Gak Kita gak lama-lama di puncak bromo itu karena kalau udah agak siang itu kan Sangatan mataharinya tuh berasa banget Jadi sekitar jam 10 atau jam 11an itu kita udah cabut balik menuju hotel Baru selesai makan Terus sekarang Padahal lagi sampai santai gitu Cuma bikin ngamuk makan terus menurut Kita udah pake baju biasa lagi karena udah mulai panas Menuju hotel abis ini harus beres-beres terus langsung pindah hotel lagi Jadi kita nih kayaknya perjalanannya Kita menghidap di jalan ya Wak Tapi ya sejauh ini seru banget Terus dingin banget sih tadi Dan sekarang capek pengen tidur Baru bisa tidur kan tadi di jalan Pas di jalan ketemu ada banyak bunga matahari Yang pastinya itu rada susah ditemuin kalau di Jakarta So akhirnya kita gak mau buang kesempatan Kita motret-motret dulu Sekalian nyobain fitur ultra makronya Reno2 Dan pas malam-malamnya kita juga sempat nyobain fitur ultra dark mode Seenggaknya buat nyari tau sebagus apa sih kamera Atau kualitasnya si OPPO Reno2 buat motret pas gelap-gelapan Dan hasilnya itu kayak gini Yaudah gitu aja sih cerita perjalanan singkat kita Dua hari ke Malang buat nyobain kameranya si OPPO Reno2 ini Dari yang gue coba terutama buat rekam video ya Hasilnya itu ternyata udah oke banget Karena ada fitur ultra steady dan efek bokehnya juga rapi Kalau menurut kalian gimana? Coba kasih komen di bawah Oke segini aja dulu buat video kali ini Terima kasih buat kalian yang udah nonton Dari awal sampai habis Mohon maaf kalau masih ada kekurangan Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya Terima kasih Oke terakhir ini dia rangkuman perjalanan kami Selama di Bromo menggunakan OPPO Reno2 Enjoy Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax